Denike, yokoso! Kembali lagi di diarinya Dewi. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang. Untuk yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Dewi. Saya tinggal di Tokyo 12 tahun lebih dan di sini bekerja sebagai video creator. Oke, langsung saja hari ini kita mau belajar tentang... By the way, buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini. Jadi di channel ini, gue upload video tentang kehidupan di Jepang, tentang pelajaran bahasa Jepang. Dewi niki, niki itu artinya diari. Jadi, ya, caper-campur lah guys. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh pertama dari so desu. So desu itu artinya adalah, ya, benar dalam bahasa Indonesia ya. Kita langsung lihat saja di contoh. By the way, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, yang belum bisa baca hiragana dan katakana, gue rekomen ke kalian buat belajar dulu hiragana dan katakana. Kalau misalnya kalian nggak belajar, nggak ingat hiragana dan katakana dulu, kalian nggak bakal bisa ngikutin pelajaran ini. So, jangan lupa cek playlist di sini ya. Kalau kalian mau belajar bahasa Jepang dari awal, oke. Langsung saja kita masuk ke contoh. Kore wa sensei no sumahho desu ka? Kore wa sensei no sumahho desu ka? Apakah ini adalah smartphone-nya guru? Hai, so desu. Ya, benar. Ini adalah smartphone-nya guru. Nah, contoh kedua. Koko wa gakkou desu ka? Apakah ini adalah sekolah? Hai, so desu. Ya, benar. Ini adalah sekolah. Tambahan kalau so desu ditambah dengan ne. Bacanya so desu ne. Artinya menjadi setuju. Kita langsung masuk ke contoh. Ashta taifu na no de. Shiai wo chushishishimashou. Karena besok taifu, Ayuk batalkan pertandingannya. So desu ne. So shimashou. Saya setuju. Ayuk dibatalkan. Jadi di sini B setuju dengan apa yang dikatakan oleh A. Satu lagi, so desu. Juga digunakan untuk menyampaikan kabar. Contoh. Ashta ame ga furu so desu. Besok kabarnya akan hujan. So desu juga bisa diartikan kelihatannya. Contoh. Kono keiki oishisou desu. Kue ini kelihatannya enak. Ini lebih ke pola kalimat sih. Jadi saya akan bahas di kesempatan lain ya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang. So desu ka. So desu ka. Nah, artinya adalah. Oh, begitu. Oh, begitu. Langsung aja kita masuk ke contoh. Nakai-san wa kyo. Yasumi desu. Nakai-san wa kyo. Yasumi desu. Nakai-san hari ini libur. Jadi ceritanya si B lagi mencari Nakai-san. Tapi ternyata Nakai-san-nya libur. Jadi si B menjawab. So desu ka. So desu ka. Di video lainnya, gue sudah pernah ngajarin bahwa desu ka itu adalah untuk membuat kalimat. Untuk bertanya ya. Kore wa nan desu ka. Kore wa nan desu ka. Are wa nan desu ka. Koko aduko desu ka. Kayak gitu ya. Tapi kalau disini, yang beda adalah intonasinya. Bukan desu ka. Bukan desu ka. Tapi so desu ka. Jadi kanya itu turun. Jadi intonasinya beda guys. Kita liat contoh lain. Kore wa mia cha no kasa desu ka. Kore wa mia cha no kasa desu ka. Apakah ini adalah payungnya Mia. Jawab B. Iye chigai mas. Tomi no desu. Iye bukan. Salah. Chigai mas. Salah. Tomi no desu. Ini adalah payungnya Tommy. Kalian juga bisa jawab. Tomi no kasa desu. Ini adalah payungnya Tommy. So desu ka. Oh begitu ya. Nah. Yang terakhir kita akan belajar tentang desho. Nah. Desho ini ada dua ya. Cara pemakaiannya. Yang satu artinya adalah dugaan. Dugaan ya. Pasti dia ini. Pasti dia itu. Kayak gitu ya. Dugaan. Yang satu lagi. Iya kan. Artinya kayak gitu ya. Dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya ada dua. Yang satu dugaan. Satu lagi. Iya kan. Gitu. Jadi kayak. Iya kan. Setuju kan gitu ya. Kita langsung aja masuk ke contoh kalimatnya ya. Biar lebih jelas. Yang pertama. Kita akan melihat dugaan dulu ya. Nah. Langsung aja. Ano shito wa chugokujin desho. Ano shito wa chugokujin desho. Orang itu. Dia pasti orang Cina. Orang itu dia pasti orang Cina. Jadi. Dugaan ya. Belum tentu dia orang Cina. Bisa kayaknya dia orang Jepang. Atau bisa kayaknya dia orang Korea. Tapi. Kita menduga bahwa dia orang Cina. Kayak gitu. Nah. Contoh berikutnya adalah. Ashta wa hareru desho. Besok pasti cerah. Nah ini dugaan ya. Di sini mungkin kalian akan bertanya. Bagaimana cara menggabungkan desho. Yang artinya dugaan dengan kosa kata lainnya. Langsung saja kita lihat pola kalimatnya. Kata kerja ditambah desho. Contoh. Taberu desho. Pasti bakal makan. Kata benda ditambah desho. Contoh. Okane desho. Artinya. Pasti uang. Gak tau ya percakapan tentang apa. Terus. Kata sifat. I atau na. Ditambah desho. Contoh. Atsui desho. Samui desho. Pasti panas. Pasti dingin. Pelajaran di channel ini belum sampai di sini ya teman-teman. Jadi saya gak bakal bahas lebih dalam lagi. Yang berikutnya kita akan melihat contoh yang artinya. Iya kan. Wah. Kono keiki. Oishi. Desho. Wah. Kek ini enak. Iya kan. Kayak gitu kira-kira artinya teman-teman. Yang berikutnya. Mia chanokka deshi. Ikemen. Desho. Pacarnya Mia. Ganteng ya. Iya kan. Kayak gitu kira-kira teman-teman cara pemakaiannya. Oke. Sekian video untuk hari ini. Buat teman-teman yang mencari pelajaran bahasa Jepang lainnya. Bisa cek di playlist di sini ya. Sini. Sini mungkin. Jangan lupa untuk like video ini. Share. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Supaya saya lebih semangat bikin video. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.